Hai guys, welcome back to Indo Bully Update dan ketemu lagi dengan aku Juni disini dan hari ini aku ada di Bloggory yang ada di Australia dan ini dia tempatnya tadaaa airnya bening banget dan suami aku bakalan diving disini dan aku gak ikut diving karena disini tuh udaranya dingin banget apalagi aku sebagai orang Indonesia yang suka yang namanya hangat dan ini aja aku pake jaket disini karena ini terlalu dingin dan aku mau ajak teman-teman disekitar sini seperti apa jadi jangan kemana-mana tetap stay tune jadi setelah dari Raya Pierce kita kesini guys ke Blay gimana dibacanya Blagory Yard Squadron lanjut diving ke tempat kedua Blay Ragaori nama tempatnya jadi nanti pas suami aku diving aku mau tunjukin disekitar sini seperti apa gitu guys karena aku kan gak diving ya soalnya airnya terlalu dingin buat aku sebagai orang Indonesia yang suka dengan kehangatan jadi gak suka air dingin dan ini kita jalan ke Pierce juga disini banyak boat gitu blair Ragaori Pierce jadi ini kita di Pierce nya udah jadi di Australia ini airnya selalu bening gitu guys jadi kita jalan sampai ke ujung sana jadi pemanangannya dari Pierce ini kayak gini guys di sebelah kanan dan sebelah kiri tempat orang mancing juga jadi di Australia ini bakalan kalian temuin banyak orang yang mancing liat nih airnya jadi aku mau dive lompatnya dari sini jadi ini diverse area gak boleh mancing disini nanti yang kalian pancing diversenya bukan ikannya mungkin di bawah sini tuh bagus ya ready for dive dive i nearly threw down i didn't know about you kalungnya it actually happened to me to my dive guide in Indonesia that like we did like the pre-dive check and everything we jumped to the water and then he was like something is weird oh he didn't have a mask hot yes teronimo inflate your pc is cold snow it's nice dancing selamat menikmati air kayak ice spa spa not for me rihos 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 kamera 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 satu makasih sayangku yoyo saatnya mereka menyelam dan itu ditekan kalau ditekan bakalan turun ke bawah dan menghilang tapi yang sangkin airnya jernih itu masih keliatan bubblenya udah pindah kesana tuh bubblenya jadi setelah suami aku udah pergi ke bawah sana diving kita jalan ke ujung sana kira-kira di sana ada apa di pierce ini oh di sebelah sana gak boleh swimming dan gak boleh diving sebelah sana ya tapi sebelah sini boleh diving dan ini kalau kalian jalan bisa di atas sini atau di bawah sini aku pilihnya yang di bawah di aku turun ke bawah dan di sini ada boat mungkin sewa kali ini ya maksud aku untuk parkingnya mungkin sewa dan sepertinya ini dalam ya guys karena gak kelihatan dasarnya dan pemandangannya ke ujung sana tuh miripun biru dan kesana dan hati-hati jalannya karena ini di pinggir banget itu airnya biru gitu guys tapi gak kelihatan ke bawah karena ini dalam kan di sebelah sini tuh banyak kapal-kapal kapal pada parkir kapal pada parkir dan di sini masih piercenya sampai ke ujung sana dan nanti kita jalan ke ujung sana dan ini aku jalan ke ujung sana kira-kira pemandangannya dari ujung sana seperti apa dan di sini itu lebih sepi orang-orangnya daripada di raya piers tapi di sini banyak yang namanya kapal-kapal gitu mulai dari yang kecil yang besar itu lumayan gede ya tuh dan di sini orang mancing dan kayaknya dia dapat sesuatu itu jadi kalau ada yang dapat itu tuh kelihatan ditarik gitu coba kira-kira hasilnya apa ya penasaran tarikannya kayaknya kuat banget dibantuin dibantuin sini tapi di sini di sini di sini di sini kira-kira di sini di sini bambu di sini di sini di sini penasaran aku, wah itu ikannya gede banget oh my goodness, aku sering liat orang mancing baru kali ini aku liat orang dapet ikannya itu gede banget oh ikannya pergi guys thank you dimakan kayunya ah ya dan itu burung apa tuh nangkering disana jadi misalnya cuma nyempet disini aja disitu dan ada burung itu aduh apa itu guys sayang sekali dia dapet ikan besar tapi ikannya terlalu besar pancingnya malah dimakan tadaaa dan ini aku sekarang ada di beachnya guys dan ini pantainya berpasir putih dan di belakang aku disana itu itu sepertinya restoran terkenal karena banyak pengunjungnya atau hotel kayak gitu dan ini air lautnya aku tunjukin pantai berpasir putih dan airnya yang jernih banget ini dia dan aku udah jalan tadi ke ujung sana dan suami aku itu divingnya disana dan disini tuh bagus banget kayaknya semua pantai di Australia ini bagus-bagus banget dan terjaga dengan baik dan kebersihannya juga terjaga dan jangan kemana-mana tetap ikutin aku karena aku mau explore di sekitar sini di beachnya jadi tetap stay tune jadi lihat nih guys airnya sejernih ini dan ke ujung sana dan ke sana dan kesana disini gak terlalu banyak orang di pantainya juga orang gak terlalu banyak di pantainya juga orang gak terlalu banyak mungkin orang yang di sini mungkin orang yang di sini ini lihat anjingnya malah main sama aku sok kenal dia malah dicium sama anjingnya dan disini guys ke pantai gitu kita gak bayar gratis gitu dan biasanya orang di pantai itu suka berjemur atau main air atau itu apa namanya main sampan-sampan gitu mancing dan sampai ke ujung sana ini pantainya bisa dijalanin sampai ke ujung sana kalau kalian mau dan kita jalan ke depan sana dan kita jalan ke depan sana lihat mungkin ini restoran terkenal dan dari sana view nya bagus karena langsung ke pantai sini dan mungkin makanannya enak jadi rame kayak gitu dan di sini ada rumah warna-warni guys yang kalian bisa sewa sepertinya kalau kalian main kesini ke pantai ini jadi guys jadi guys aku udah selesai jalan-jalan di Bloggory Piers yang ada di Australia dan aku tadi udah jalan ke ujung sana dan aku udah jalan-jalan di sekitar pantai sini dan aku happy banget karena aku bisa melihat tadi ada yang mancing ikan dan ikannya itu besar banget baru pertama kali aku lihat orang mancing dan ikannya dapat tapi sayangnya ikannya itu gak bisa diambil karena ikannya malah makan pancingannya dan di sini itu bagus dengan pantainya yang bersih dan airnya yang jernih dan aku suka banget di sini dan semoga teman-teman juga suka di sini dan terimakasih udah nemenin aku hari ini dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini buat kamu-kamu yang belum subscribe di subscribe dulu dan buat kamu yang belum subscribe terimakasih banyak dan see you di next video menarik lainnya dadah ahoy